Hai halo assalamualaikum apa kabarnya jadi di video kali ini kita akan belajar tentang matriks ya Jadi disini ada matriks P dan matriks Q yang ditanyakan adalah jika PQ itu sama dengan QP maka tentukan nilai A Jadi PQ itu adalah matriks P dikali matriks Q jadi kita cari dulu ya PQ Kita jawab ini PQ PQ itu adalah matriks P yang kita kali dengan matriks Q Jadi matriks P tadi adalah 2A04 yang kita kali dengan 5604 Nah kalian harus tahu ya jadi harus tahu dulu cara perkalian dari matriks Jadi perkalian matriks itu adalah baris dikali kolom itu tinggal di jumlahkan ya Jadi baris ini barisnya ya kita fokus pada baris pertama yaitu 2A lalu fokus juga pada kolom pertama yaitu 5 0 Abaikan dulu yang lain ya jadi 2 ini kita kali 5 ditambah A dikali 0 Nah itu ya jadi itu yang pertama Oke untuk selanjutnya fokus pada baris pertama 2A dan kolom kedua Kolom kedua itu adalah 64 jadi 2 dikali 6 ditambah A dikali 4 ya A dikali 4 Nah lalu udah selesai nih untuk baris pertama kita fokus pada baris kedua 0 4 ya Jadi 0 4 sama kolom pertama 5 0 ya Jadi 0 dikali 5 ditambah 4 dikali 0 4 dikali 0 ya 0 itu boleh buat perkalian itu boleh buat tanda kali atau titik aja udah cukup sih Lalu baris kedua dengan kolom yang kedua juga Jadi 0 dikali 6 ditambah 4 dikali 4 Nah ini adalah matriks P dikali Q jadi bisa kita hitung ya Kita hitung 2 dikali 5 10 ditambah A dikali 0 0 berarti 10 Yang dibawahnya 0 dikali 5 0 ditambah 4 kali 0 juga 0 jadi 0 ya Ini 2 kali 6 12 ditambah 4 kali A itu 4 A jadi 12 ditambah 4 A Lalu yang ini 0 ditambah 4 kali 4 16 Nah ini adalah matriks hasil dari perkalian P dikali Q Oke sekarang kita pindah ke QP QP itu adalah matriks Q yang dikali dengan P ya Jadi Q nya adalah 5 6 0 4 yang dikali dengan 2 A 0 4 Nah kalau pada bilangan biasa ya kalau kita balik perkalian itu hasilnya akan sama Pada matriks tidak seperti itu jadi pada matriks perkaliannya kalau dibalik pasti berbeda ya Lalu ya kita hitung ya sama seperti tadi ya saya nggak akan jelasin lebih detail Saya akan langsung jawab aja Jadi 2 dikali A 2 dikali 5 Ditambah 6 dikali 0 Lalu ini 5 dikali A Ditambah 6 dikali 4 Lalu 0 dikali 2 Ditambah 4 dikali 0 Lalu ini 0 dikali A Ditambah 4 dikali 4 4 dikali 4 Nah lalu tinggal kita hitung ya Jadi 2 dikali 5 10 Ditambah 6 kali 0 6 0 ya Jadi tetap 10 Ini 0 kali 0 Ini 5 A ditambah 24 Yang ini 0 ditambah 4 kali 4 16 16 Nah jadi udah sama nih Nah sekarang kita tentukan perkaliannya tadi ya Jika diketahui PQ Itu sama dengan QP Nah ini sama ya Berarti mereka ini menyatakan bentuk Itu sama Jadi 10 0 12 ditambah 4 A 16 Itu sama dengan 10 0 5 A plus 2 4 16 Nah mereka ini kesamaan matriks ya Kita lihat sini 10 10 benar sama 0 0 juga benar sama 16 16 benar sama Berarti yang ini 12 ditambah 4 A Itu akan sama juga dengan 5 A ditambah 24 Lalu kita bisa dapetin nilai A Dari persamaan ini ya Jadi tinggal kita pindahkan yang ada A nya ke kiri ya Jadi 4 A Ini 5 A Di sebelah kanan kita pindah jadi negatif 5 A Yang ini 24 12 kita pindah jadi negatif 12 4 A dikurang 5 A Itu negatif A 24 dikurang 12 Itu 12 Maka A sama dengan negatif 12 Jadi seperti itu ya 12 Negatif 12 Jadi seperti itu caranya Jadi kalian harus paham tentang perkalian matriks Kalau belum paham nanti boleh aja klik di kolom deskripsi Nanti saya tempelkan soal-soal tentang perkalian matriks yang lain Oke sekian silahkan like jika suka video ini Jika ada pertanyaan boleh tinggalkan di kolom komentar Dan jangan lupa juga subscribe Untuk tahu cara menghitung pelajaran matematika yang lain Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video selanjutnya